Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat malam dari stasiun Cirebon Kejaksan Malam hari ini Rencananya saya ingin melakukan satu buah perjalanan Dimana perjalanan kali ini saya sangat istimewa sekali Karena saya mendapatkan harga tiket promo dari PT KAI Perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun Cirebon Kejaksan Menuju ke stasiun akhir Surabaya Bubeng Bersama kereta api Bima Nah bagaimana keseruan perjalanan saya Simak video saya sampai akhir Tetap ikuti terus perjalanan saya Bersama kereta api Bima Menuju ke Dauk 8 Surabaya Let's go Selasa tanggal 29 Maret 2022 Saya telah memesan satu tiket perjalanan kereta api Dari stasiun Cirebon Kejaksan menuju ke stasiun Surabaya Bubeng Perjalanan kali ini saya naik kereta api legendaris yaitu kereta api Bima Dan dalam perjalanan kali ini saya sangat spesial Karena saya memperoleh tiket promo dari PT KAI Dalam event KAI Online Travel Fire Saya memperoleh harga tiket promo sebesar 75.000 rupiah Untuk harga tiket kereta api Bima Harga awal untuk tiket kereta api Bima ini sebesar 570.000 rupiah Event tersebut berlangsung dari tanggal 27 sampai 29 Maret 2022 Untuk mendapatkan tiket promo tersebut Teman-teman bisa memesannya lewat aplikasi KAI Akses Dan untuk harga tiket promo sebesar 75.000 rupiah Hanya berlaku untuk satu kali perjalanan saja Nama-nama kereta api yang masuk dalam kategori tiket promo Vesel 75.000 rupiah Yaitu kereta api Argo Promo Anggrek Ke Jayana Bima Argo Muria Argo Lawu Turangga Dan kereta api Argo Parahiangan Untuk periode keberangkatan dari tiket promo tersebut Mulai dari tanggal 29 Maret Sampai 21 April 2022 Untuk harga tiket sebesar 75.000 rupiah Jumlah kursi yang disediakan oleh PT KI Jumlahnya sangat terbatas ya teman-teman Hanya tersedia 5.215 kursi yang disediakan Dalam promo KI Online Travel Fire Yang 75.000 rupiah itu ya teman-teman Jadi Siapa cepat dia dapat Untuk mendapatkan harga tiket promo 75.000 rupiah ini Teman-teman bisa memesannya lewat aplikasi KI Access Dan bisa memesan di jam yang telah ditentukan Dalam event tersebut Yaitu teman-teman bisa memesannya Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 10 pagi Lalu dilanjutkan kembali Di jam 8 malam Hingga jam 9 malam Jadi ada Batas waktu tertentu ya teman-teman Untuk bisa mendapatkan harga tiket promo tersebut Dulu kereta api Bima Mempunyai rute dari stasiun awal Stasiun Gambir Menuju ke stasiun akhir Malang Namun pertanggal 10 Februari 2021 Rute kereta api Bima Diperpendek hanya sampai Surabaya-Gubeng saja Dan dulunya kereta api Bima ini Menggunakan rangkaian K1 tahun 2016 Namun 3PK 2020 Satu ini Kereta api Bima menggunakan rangkaian Stainless Steel tahun 2018 Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kali ini saya sudah berada di dalam stasiun Cerbon Kejaksan Dimana di jalur 3 ada kereta api Argo Sindoro Dari stasiun Gambir menuju ke stasiun akhir Semarang Tawang Nantinya kereta api Bima akan masuk di jalur 3 stasiun Cerbon Pada pukul 19.45 menit Tetap ikuti terus perjalanan saya dari stasiun Cerbon Kejaksan Menuju ke stasiun Cerbon Kejaksan Menuju ke stasiun Cerbon Kejaksan Bersama kereta api Bima Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu stasiun Cerbon Kejaksan Kali ini saya sedang menunggu kedatangan kereta api Bima Yang nantinya akan datang di stasiun Cerbon itu pukul 19.45 menit Dan di dalam ruang tunggu stasiun Cerbon Kejaksan ini ruangannya sangat-sangat nyaman ya Dimana ruangan di dalam sini sangat bersih dan sangat mewah sekali teman-teman Dimana di dalam ruangan ini AC-nya itu cukup dingin teman-teman Jadi semua penumpang yang naik dari stasiun Cerbon Kejaksan ini semuanya boleh memasuki ruangan ini ya teman-teman Kecuali kalau misalkan di stasiun Gamber itu kan hanya khusus penumpang dengan kelas luxury saja Yang boleh menunggu di ruangan tunggu yang sangat mewah Tapi di stasiun Cerbon tidak ya teman-teman Semua kelas itu boleh tunggu di dalam ruang tunggu ini ya teman-teman Oke tetap ikuti terus perjalanan saya dari stasiun Cerbon Kejaksan Menuju ke stasiun akhir Surabaya Kubeng bersama kereta api Bima Terima kasih telah menonton 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 teman-teman kali ini karena perjalanan kali ini saya mulai malam hari ya teman-teman jadi saya mendapatkan satu buah selimut lalu disini ada food rest atau sandaran buat kaki ya teman-teman lalu disini ada satu buah kantong kresek lalu di sebelah sini ada meja makan yang tersembunyi teman-teman tempatnya itu di sebelah pegangan kursia teman-teman disitu ada meja makan yang tersembunyi teman-teman lalu disini ada dua buah stop kontak lalu ada gantungan buat atas ataupun jaket ya teman-teman nah jika teman-teman ingin menutup holdingnya teman-teman bisa menarik saja seperti ini teman-teman lalu jika ingin menutupnya kembali teman-teman bisa menariknya kembali lalu disini ada lampu buat baca ya teman-teman nah disitu letak lampu bacanya ya teman-teman pukul 19.56 menit kereta api Bima diperangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Kejaksan untuk melanjutkan perjalanannya menuju stasiun akhir Surabaya Gubeng teman-teman kali ini saya sudah berada di dalam perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun Cirebon Kejaksan menuju ke stasiun akhir Surabaya Gubeng dalam perjalanan kali ini saya mendapatkan harga tiket komo yang saya beroleh dari event PTKI itu terbesar Rp75.000 harga promo tiket tersebut berlaku dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 29 Maret untuk pengesanannya ya teman-teman dan untuk periode keberangkatannya itu dari tanggal 29 Maret sampai 21 April 2022 untuk mendapatkan tiket promo tersebut teman-teman bisa pesan lewat aplikasi KI Akses dan setiap pengguna aplikasi KI Akses itu hanya akan mendapatkan satu tiket promo ya teman-teman jadi tiket promo ini jumlahnya terbatas ya teman-teman untuk mendapatkan harga tiket sebesar Rp75.000 hanya tersedia Rp50.000 dan Rp5.100.000 ya teman-teman dan alhamdulillah saya mendapatkan tiket tersebut dan saya coba naik bedah BIMA menggunakan tiket promo tersebut tetap ikuti terus perjalanan saya dari stasiun Cepun Kejaksan menuju kereta api BIMA kali ini kereta BIMA sudah berangkat dari stasiun Cepun Kejaksan nantinya kereta BIMA ini lewat di jalur selatan yaitu Purwokerto, Yogyakarta dan Toloba 8 lalu akan berhenti di stasiun akhir Surabaya Bupeng perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar kurang lebih 8 jam untuk menuju ke stasiun akhir Surabaya Bupeng ikuti terus perjalanan saya dari stasiun Cepun Kejaksan menuju ke stasiun akhir Surabaya Bupeng bersama kereta api BIMA selamat menikmati . . . . . . selamat menikmati 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 Baru sampai di stasiun Kroya Kereta B5 Masuk di jalur 4 Di stasiun Kroya Perjalanan Menuju ke stasiun Surabaya Bubeng Masih lama ya teman-teman Tetap ikuti terus perjalanan saya Berjalanan saya bersama kereta B5 Menuju ke stasiun akhir Surabaya Bubeng Menuju ke stasiun Menuju ke stasiun Wal大家 Terjemah Sari situ-data selamat menikmati 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 selamat menikmati